Pohon atensi, segera meluncur SM, pria pemilik salon kecantikan di wilayah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta ini hanya bisa tertunduk saat diperiksa tim reskrim Polsek Depok Barat Pria berusia 40 tahun ini terpaksa berurusan dengan pihak berwajib lantaran terlibat dugaan malpraktek yang mengakibatkan korban PK meninggal dunia usai melakukan treatment atau perawatan payudara SM dibantu pegawainya Eka, 36 tahun, yang juga telah ditangkap bertugas menyuntikan cairan ke payudara korban usai beberapa jam disuntikan cairan, korban pun mengeluh sesak hingga akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit setelah dilaksanakannya treatment itu, 5 jam setelah dilaksanakan treatment si korban ini mengalami kejang-kejang, kemudian dilahirkan ke rumah sakit Sadewa dan disampai disana baru mendapatkan penanganan awal, si korban sudah dinyatakan meninggal dunia diketahui perawatan payudara sudah 5 kali dilakukan salon kecantikan yang telah beroperasi selama 1 tahun ini ternyata tidak mengantongi izin praktik dan pelaku juga tidak memiliki keahlian sementara tarif untuk sekali suntik, konsumen dipatok harga 2 hingga 2,5 juta rupiah sudah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? 5 kali? 5 kali, dan yang keempat itu tidak ada masalah apa-apa? tidak baru yang kali ini ya polisi masih menunggu hasil laboratorium terkait kandungan bahan kimia yang menyebabkan korban meninggal dunia kedua pelaku akan dicerat dengan undang-undang terkait praktik keafirmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dari Yogyakarta Budi Utomo, AI News melaporkan gua kok miris ya menyimak berita tadi ingin tampil cantik dan menarik tapi justru kehilangan nyawa sebenarnya tidak ada yang salah namun seharusnya paham akan resiko memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam tubuh kita apalagi yang melakukan bukan orang yang ahli di bidangnya seperti yang kita tahu biaya perawatan dan kecantikan itu butuh modal yang tidak sedikit tapi bukan berarti saat menemukan tempat yang menawarkan harga lebih lalu kita percaya saja dan membiarkan wajah dan anggota tubuh kita dibedah dan dimasukkan cairan yang tidak jelas aparat tentunya juga harus menertibkan tempat-tempat yang menawarkan layanan kecantikan yang ilegal dan yang berbahaya tampil cantik dan menarik itu idama namun mensyukuri yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu jauh lebih nyamuk nah sekarang gua akan kembali membacakan laporan yang masuk laporan pertama dari Tumpalaja 201 lapor pak polisi mohon patrolinya di area jalan parapat medan sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan laporan selanjutnya dari bayu galih 65 lapor pak polisi di jalan gajah raya semarah rawan pencurian di rumah warga mohon patrolinya pak karena kejadian serupa sering terjadi yang membuat warga khawatir ingat anda tidak perlu takut untuk bersuara gua bang ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut gua bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran selamat menikmati